Update, emak-emak yang fitnah Presiden Jokowi adalah simpatisan PKS Ditulis oleh Nafis di SeaWorld.com Halo, Assalamualaikum Kembali berjumpa bersama dengan JJ di channel TV Jurnal Beberapa hari yang lalu penulis sudah mengangkat sekilas tentang emak-emak orang PKS yang terjun langsung ke masyarakat untuk menyebarkan fitnah kepada Presiden Jokowi Penulis juga sudah memberikan foto emak-emak tersebut Bahkan penulis juga sudah membagikan video emak-emak yang memfitnah Presiden Jokowi tersebut yang bisa dilihat di bawah ini Setelah video tersebut viral di media sosial, PKS langsung cuci tangan Direktur Pencapresan DPP PKS Suhut Aliudin memastikan wanita yang ada di dalam video itu bukan kadernya sebab pihaknya telah menginstruksikan kepada kadernya untuk tidak melakukan kampanye hitam Menurut Suhut seperti ini lansir dalam situs okizon.com kami tidak tahu siapa orang yang ada di video viral itu Suhut juga ngeles bahwa atribut PKS yang dipakai oleh emak-emak tersebut tidak bisa membuktikan bahwa emak-emak tersebut adalah orang PKS karena bisa saja dibeli di mana saja dan oleh siapa saja Menurut Suhut seperti yang diberitakan dalam situs www.suara.com sangat mudah bagi siapapun untuk menggunakan atribut PKS Bahkan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera, Sulawesi Selatan Surya Dharma membantah ibu tua berhijab kuning yang melakukan kampanye hitam terhadap pasangan nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin itu adalah kader PKS Menurutnya seperti dilansir dari situs regional.compas.com Saya tidak kenal orang itu yang ada di video Itu bukan kader, apalagi pengurus PKS Lagipula kami melarang dengan tegas penyebaran dusta hoax apalagi namanya fitnah Itu diluar tanggung jawab PKS dan menjadi tanggung jawab sendiri Intinya PKS mau cuci tangan dalam kasus fitnah keji terhadap Presiden Jokowi Lalu benarkah emak-emak yang memfitnah Presiden Jokowi tersebut bukan kader PKS? Bukan kader PKS tapi simpatisan PKS Iya bukan? Tidak mungkin orang awam mau menggunakan atribut PKS kalau bukan orang PKS Hanya orang PKS yang mau memakai atribut PKS Dan terbukti Setelah sebelumnya PKS cuci tangan karena sudah ketahuan jika orang PKS adalah yang memfitnah Presiden Jokowi Akhirnya salah satu elit PKS mengakui bahwa emak-emak tersebut langsung terjun ke lapangan di masyarakat tersebut adalah simpatisan PKS Ketua DPP Departemen Politik PKS yang bernama Pimpin Sopyan mengakui bahwa emak-emak yang memfitnah Presiden Jokowi tersebut adalah simpatisan PKS seperti yang terlihat dalam video berikut tersebut Jadi sudah sangat jelas siapa yang memfitnah Presiden Jokowi selama ini Polis jadi ingat pernyataan Presiden PKS Soibu Iman yang menghalalkan kampanye negatif kepada kadernya seperti yang dimuat dalam situs liputanam.com Makin kelihatan apa dan siapa sebenarnya PKS? PKS boleh saja jelas bahwa mereka mengatakan kadernya dilarang untuk melakukan kampanye negatif Tapi faktanya simpatisannya terjun langsung di masyarakat untuk memfitnah Presiden Jokowi seperti yang dilakukan oleh emak-emak tersebut Jadi apakah umat dan rakyat Indonesia masih percaya jika PKS adalah partai Islam selama mengetahui emak-emak yang terjun langsung di masyarakat sambil memfitnah Presiden Jokowi ternyata adalah simpatisan PKS Atau PKS adalah partai bergedok Islam yang mendukung fitnah bergedok menyebarkan dakwah di masyarakat Polis jadi ingat dengan pernyataan pihak kepolisian terkait video emak-emak pemfitnah Presiden Jokowi tersebut beberapa waktu yang lalu Polisi akan melacak emak-emak pemfitnah Presiden Jokowi tersebut seperti ini lansir dalam situs sosial.pojoksatu.id Apakah pihak kepolisian susah melacak emak-emak tersebut? Tentu jawabannya tidak, polisi sangat mudah melacaknya, silahkan tanyakan saja pada PKS Loh, emang kenapa harus tanya PKS? Apakah PKS mengetahui keberadaan emak-emak pemfitnah Presiden Jokowi tersebut? Jawabannya tentunya sangat sederhana Pertama, saat video tersebut viral di media sosial, PKS langsung membantahnya Tapi akhirnya, Ketua DPP Departemen Politik PKS Pimpin Sopyan mengakui bahwa emak-emak memfitnah Presiden Jokowi tersebut adalah simpatisan PKS Jika Pimpin Sopyan sudah mengakui bahwa emak-emak tersebut adalah simpatisan PKS, berarti ia tahu siapa emak-emak tersebut Ayolah PKS, bagaimana kalian bisa tahu jika emak tersebut adalah simpatisan PKS, sedangkan sebelumnya kalian membantahnya Jika memang PKS punya niat baik, segera serahkan informasi tentang emak-emak pemfitnah Presiden Jokowi tersebut kepada pihak kepolisian Atau kalian menunggu pihak kepolisian untuk menangkap emak-emak tersebut Hanya tinggal tunggu waktunya saja Kesimpulan, sudah kelihatan siapa yang menyebarkan fitnah di masyarakat terhadap Presiden Jokowi bergedok menyebarkan dakwah Sudah terbukti bagaimana simpatisan PKS tersebut menyebarkan fitnah di masyarakat Masih mau milih partai bergedok Islam dakwah, tapi simpatisannya seorang emak-emak terjun langsung di masyarakat untuk memfitnah Presiden Jokowi? Apakah PKS punya niat baik untuk memberikan informasi siapa emak-emak yang merupakan simpatisan PKS yang sudah memfitnah Presiden Jokowi tersebut Kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara Saya tunggu Saya tunggu Saya tunggu sekarang Selamat menikmati